Guskotun Hatsivikomen Halo semuanya, nama saya Hertoni dan selamat datang di channel youtube saya Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara pendaftaran pegeruan tinggi negeri di Jerman dan salah satunya adalah melalui UniAssist dan UniAssist ini adalah salah satu portal aplikasi yang membuka kesempatan kepada anda semua untuk bendaftar ke 180 pegeruan tinggi negeri di Jerman dan hari ini saya akan membantu kalian semua untuk melihat seperti apa sih proses penyisian aplikasi myUniAssist ini oleh karena itu langsung aja kita beranjak ke komputer pertama-tama kalian bisa mengunjungi homepage dari UniAssist yakni di uni-assist.de kalau misalnya website tersebut terbuka dalam bahasa Jerman kalian bisa terserahkan ke bahasa Inggris sekarang kita lihat langkah-langkahnya seperti apa pertama-tama pastikan apakah universitas tujuan kalian itu menggunakan sistem UniAssist atau melalui Jerman diri lalu rencanakan aplikasi ini karena ada yang mungkin deadline-nya bisa berubah berbeda atau menggunakan for performance dokumentation lalu susun dokumen kalian dan daftar secara online di portal MyAssist lalu bayar semuanya dan kirimkan dokumen yang digalisir lalu post ke UniAssist pastikan kalian mengirimkan dokumen ini tepat waktu dan sebelum deadline karena semakin mepet ke deadline pastinya akan semakin lama dokumen tersebut diproses sehingga bisa jadi terselip dan malah tidak diteruskan ke peguan tinggi dan ditujuan sekarang kita masuk ke portal dari bahasa ini yakni di MyAssist disini ada banyak sekali jurusan yang ditawarkan jadi sistem pendaftarannya adalah per jurusan kalian bisa langsung buka portal ini dan lalu membuat sebuah akun baru tapi karena saya sudah punya akun saya bisa langsung login nah lalu sekarang waktunya kalian isi informasi pribadi kalian antara lain bisa berupa gender, jenis kramin, nama awal, nama akhir, atau nama lahir sesuai di akte lahir, atau tempat tanggal lahir pastikan bahwa data ini sesuai dengan paspor kalian karena kalau kalian misalnya di luar negeri dokumen yang terpenting yang kalian punya itu bukanlah KTP kalian melainkan paspor dan jangan lupa isi nasionality kalian dengan Indonesia kalau kalian memang punya paspor Indonesia nah lalu masuk ke contact information ini sangat penting karena kalau misalnya ada foto fungsi dokumentasiun itu akan dikirimkan ke alamat rumah kalian jadi pastikan harus dimasukkan secara tepat jangan lupa kalau misalnya ada compact rumah kalian harus tulis karena waktu itu saya pernah lupa menulisnya sehingga nyasar sampai saya harus waktu itu sempat ambil ke Jerman itu karena kebetulan doang bisa dapet terus disini kalian bisa mengisi informasi tambahan antara lain kalau kalian misalnya daftar di tempat yang memerlukan numerus kalsus sehingga mereka meminta kalian untuk mengisi atau membuat akun di hoaxiustart.de dan disini kalian akan diminta untuk mengisi username kalian kalau misalnya nanti ternyata kalian dapat tempatnya maka kedua-duanya yaitu UniAssist dan Hoaxiustart akan mengabarkan kalian nah sekarang disini adalah bagian yang terpenting yakni sejarah pendidikan kalian kalau kalian misalnya udah pernah lulus dari school itu school di Indonesia adalah dari tingkat SD sampai SMA kalian pastinya kalau misalnya tidak pernah isi ke sekolah Jerman kalian bisa isi tidak dan jangan lupa untuk lihat apa tipe ijazah yang kalian punya apakah surat tanah belajar ijazah SMA, SMK, atau Madasa Aliyah kalau kalian belum pernah Vestelung Sprofung atau pernah masuk ke Studium Colleg kalian bisa seakan klik tidak dan aplikasi kalian akan secara otomatis diterima dengan syarat bahwa kalian harus masuk Studium Colleg terlebih dahulu dan itu ada surat undangan yang bisa kalian gunakan untuk visa Jerman kalau misalnya pasal sajana kalian bisa isi dengan degree kalian lalu lanjut dan sekarang adalah tempat dimana kalian bisa melihat jurusan yang ingin kalian daftar ketik sesuai dengan kriterianya tentunya dalam bahasa Inggris atau kalau misalnya ini memang portanya dalam bahasa Jerman dalam bahasa Jerman juga dan jangan lupa bahwa Windows semester itu pun daftar itu tanggal biasanya 15 Juli kecuali tentukan lain nah disini kalian bisa pilih salah satu aplikasi lalu kalian bisa langsung select dan tambahkan ke seleksi kalian anggap aja ini adalah kantong belanja kalian dan kalian bisa terus browsing untuk melihat di tempat mana lagi yang kalian ingin daftar ini agak aja saya daftar ke dua sekolah ya sekarang kita lihat ke My Application Nah disini ada dokumen dimana kalian harus upload dokumen yang tidak perlu legalisir contohnya seperti Lebenslauf atau Curricul Vite dan juga paspor kalian serta dokumen-dokumen lainnya yang tidak perlu legalisir tapi perlu di upload untuk selengkapnya kalian bisa mengunjungi sama Uniasis ini diingat bahwa semua dokumen yang harus legalisir dan dijemahkan ke bahasa Jerman harus dikirim melalui di post ke Uniasis di alamat berikut ini waktu pengerjanya biasa selama 2-3 minggu untuk setiap aplikasi yang diterima sekarang kita masuk ke kantong belanjaan kita dan disini bisa dilihat bahwa kita mendaftar ke dua tempat kuliah biaya aplikasinya 75 euro untuk aplikasi pertama dan 30 euro untuk aplikasi kedua nah kalian enaknya di sekarang MyUniasis bisa bayar langsung saat kalian memberikan aplikasi tersebut dan ini adalah halaman mulai informasi pembayaran apa yang akan terjadi kalau misalnya batal kapan bisa dibilang bahwa proses penjara ini sudah selesai kalau kalian bisa selesai baca kalian bisa saya akan skip jangan lupa untuk centang semua kotak yang diperlukan lalu kalian bayar nah disini kalian bisa bayar menggunakan kredit atau debit card yang penting ada visa dan mastercardnya atau kalau kalian sudah di Jerman kalian bisa menggunakan software ubahasung dipotong langsung dari rekening bank kalian di Jerman oke sekian dari aplikasi ini kita kembali ke EJA dan sebelum menutup video ini saya juga ingin memberitahukan bahwa Uniasis ini boleh dibilang lumayan tanggap juga mereka biasakan membalas dalam tempoh waktu kira-kira 2-3 hari kalau misalnya kalian ada pertanyaan dan jangan takut karena pertanyaan tersebut juga bisa kalian sampaikan dalam bahasa Inggris dan apabila sampai tempoh waktu 4 minggu aplikasi kalian itu belum diproses maka kalian bisa menghubungi mereka untuk melihat apakah aplikasi tersebut beneran setelah diproses atau malah belum diproses dan kalian pun juga akan mendapatkan notifikasi setiap kali mereka telah menerima pembayaran mereka telah menerima dokumen kalian dan mereka telah bilang bahwa aplikasi dari kalian itu telah disetujui dan apakah kalian telah mendapatkan for proofungs dokumentation ini dan selain mereka bisa memberikan hard copy yang akan dikirim ke alamat rumah kalian juga bisa print soft copy-nya dan akan dikirimkan ke email kalian oleh karena itu selama masa-masa ini pastikan bahwa email kalian itu aktif dan selalu dipantau oke sekian video ini mengenai pendaftaran di Uniasis dan aku harap video ini bisa membantu kalian semua jangan lupa untuk like video ini apabila karena saya video ini bermanfaat dan kalau kalian bisa ada pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah atau bisa DM ke Instagram saya oke kata sekian dari video ini jangan lupa untuk subscribe apabila kalian sudah mau ketinggalan informasi terkini seputar kuliah di Jerman belajar bahasa Jerman dan juga hal-hal mengenai Jerman lainnya oke kata aku hertoni undur diri terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai ketemu di Jerman tschüss